alasan saya bike to walk yang pertama itu karena janji saya ke istri jadi waktu saya beli sepeda ini 3 tahun yang lalu salah satu alasannya adalah bike to walk dadah perangkat dulu saling saling dadah dadah kasihan ya halo assalamualaikum teman-teman all by community dimanapun kalian berada hari ini schedule bike to walk lagi jam 527 dengan point of view yang berbeda dari sebelumnya pagi kalau sebelumnya saya sajikan tips dan trik baik to walk supaya tidak aman dan menyenangkan kali ini saya mau membahas tentang alasan saya bike to walk simak terus videonya jangan lupa like comment subscribe share jika dirasa video ini bermanfaat buat kalian semuanya alasan saya bike to walk yang pertama itu karena janji saya ke istri jadi waktu saya beli sepeda ini 3 tahun yang lalu salah satu alasannya adalah nanti sepeda ini akan saya gunakan sebagai alat transportasi sehari-hari alas alias baik to walk biasanya saya pakai motor atau pakai mobil nah dengan menggunakan sepeda ini otomatis mobil dan motor saya taruh di rumah bisa digunakan untuk kepentingan yang lain bahasa halusnya lebih ngirit ngiritnya sebenarnya nggak begitu banyak sih kalau dihitung sehari-hari kalau saya bawa motor satu minggu paling habis bensin seharga Rp5.000 atau seharinya sekitar Rp1.000 ya tinggal dihitung saja sebulan paling Rp220.000 setahun Rp240.000 kalau pakai mobil seminggu paling habisnya Rp20.000 sehari Rp4.000 sebulan Rp80.000 kalau setahun kalau dibandingkan dengan harga sepeda ini ya break even pointnya mungkin di atas 5 tahun kali ya alasan yang kedua adalah di kantor itu ada parkir sepeda kapasitas sekitar Rp20.000 sepeda dan itu yang menginisialisasi saya awal-awal parkir sepeda itu di ada kan yang bawa sepeda itu masih sedikit daripada dicabut lagi sama orang kantor ya mau gak mau harus ada yang ngisi dong ya terpaksalah saya yang ngisi kondisi sekarang sudah lebih baik karena kapasitasnya hampir 75% penuh kadang sampai harus rebutan sama motor karena memang parkir sepeda itu di antara parkir motor alasan yang ketiga alasan kesehatan saya punya penyakit bawaan asam lambung suka naik tiba-tiba atau dirt istilah kedokterannya dari hasil pemeriksaan dokter katanya katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup asam lambung itu sudah lemah dan salah satu cara untuk memperkuatnya dengan sering berolahraga dokternya sih gak bilang spesifik harus go west cuma dari referensi dan literatur yang saya baca olahraga yang bisa dilakukan setiap hari simple efisien itu adalah bersepeda tiga alasan itu yang membuat saya sekarang jadi rajin go west rajin baik to walk frekvensinya sebenarnya kalau cuaca sedang mendukung saya akan baik to walk setiap hari senin sampai jumat tapi kalau ada hujan angin saya milih safety dan menggunakan mobil atau motor ini sempat jadi polemik juga sama istri karena setiap hari saya baik keluar ke kantor kemudian sabtu atau minggu saya biasanya juga west lagi sempat ada ceretukan dari istri sabtu minggu ngapain goes lagi kan tiap hari juga udah goes solusinya goes sabtu minggu sekarang saya pilih rute yang deket saja karena udah ada kesepakatan sama istri bahasa halusnya saya takut sama istri makanya daripada diomelin di rumah dicemberutin baik alah aja selamat menikmati 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 mantap mantap lihat keramehannya bis jemputan parkir mobil dan sebagainya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati